Akibat hidup makin serba benda, makin lupa pula kita bahwa semua tentang hidup ini adalah keajaiban, dan cintalah satu-satunya jalan menyingkapnya. Podcast ini adalah tentang kekuatan dahsyat cinta, tentang alkimia cinta. Dari kekosongan, ia lahir, mengandungi semua yang bakal ada, meski tetap Esa, hingga terurai menjadi apa saja yang ada. Awalnya ruhani, akhirnya ragawi, gradasi demi gradasi, disela-selanya lapis-lapis barzah mengantarai. Campuran yang lebih luhur dan rendah, yang lebih batin dan zahir, yang ruhani dan ragawi. Tak pernah ada waktu wujud terpisah-pisah, berasal dari yang Esa, selalu Esa, meluas dan terurai. Pada waktu yang sama mengkerut dan menyatu pula, karena semua adalah dia, karena dia Esa, tiada mawujud kecuali dia. Seperti diungkap dalam hadith Al-Khans yang sudah disampaikan sebelumnya, awalnya adalah kekosongan. Maknanya, bukan tak ada Allah SWT, tapi keberadaan Allah SWT tak bisa diketahui sama sekali. Jadi, relatif terhadap manusia, yang ada adalah kekosongan. Pada kenyataannya, yang ada hanyalah dhatnya Allah SWT, yang disebut sebagai ghaibul huyub, yang gaib dari segala yang gaib. Tapi, seperti sudah saya singgung tadi, ini bukannya suatu ketiadaan. Kekosongan itu sesungguhnya justru merupakan suatu pemutlakan. Mengandungi semua yang ada, yaitu kadang disebut sebagai imanen. Pada saat yang sama, yang mengandungi semua yang ada itu, pada puncaknya, dalam martabat dhatnya, yang ghaibul huyub, sesungguhnya sekaligus tak tepermanai, yaitu transcendent. Karena dia menjadi mutlak, dia menjadi tak terbatas, dan berada di luar pengetahuan manusia, Karena dia bersifat simpel, atau basit, tak terbagi-bagi, tak teranalisa. Merupakan satu kesatuan yang esah. Karena sifatnya yang tak terbagi-bagi, mutlak, tak terbatas, dan esah itulah, Kita tak bisa meraih pengetahuan tentangnya. Baru setelah itu, Sang Vlad memancar, bertanazul, menurunkan diri, Dan dengan demikian bertajali, atau menampakkan diri, Mewujudkan gradasi demi gradasi wujud. Makin lama, makin lebih memiliki aspek bohir, Sehingga makin lama, makin bisa dipersepsi oleh makhluk. Sebagai suatu kesatuan, meski sudah terdiri dari bagian-bagian, Semuanya tetap terikat erat satu sama lain. Tak pernah bagian-bagian itu terpisahkan. Yang di bawah selalu menggantung kepada yang di atas, Dan yang di atas menempel kepada yang di bawah, Diperantarai oleh barzak, atau lapis antara. Selalu begitu di mana-mana dalam alam wujud. Lebih jauh dari itu, Bersama setiap pemancaran, atau ekspansi ciptaan, Selalu ada penyerapan, atau absorpsi ke dalam dirinya. Ciptaan terpancar, ciptaan kembali kepadanya. Dia asal sekaligus tujuan, atau muara akhir. Inilah wahdah al-wujud. Bahwa sesungguhnya hanya ada satu wujud, Sang wujud. Dia Allah. Yang lain hanya merupakan pancaranya. Dan yang lain tidak pernah sama dengan sang wujud. Bahkan mereka hanya ada karena sang wujud, Memberinya percikan wujud. Selain percikan wujud itu, Sesungguhnya yang tampak adalah hanya ketiadaan, Hanya seolah-olah saja dia. Maka kita akan mendapatkan urut-urutan martabat, Atau level-level wujud. Mulai dari dat al-wujud, Yang goib al-guyub tadi, Sepenuhnya gaib. Bertajali atau bertanazul kepada martabat ahadiyah atau ketunggalan, Dari martabat ahadiyah, Akan lahir martabat wahdah, Yaitu nur muhammad, Yang pada gilirannya, Melahirkan martabat wahidiyah, Yaitu martabat kemajemukan yang pertama, Yang terdiri dari asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dari martabat wahidiyah ini, Turunlah martabat al-ayyan as-tahabidah, Yang merupakan model semua ciptaan. Baru di bawah ayyan as-tahabidah, Muncullah tiga martabat, Yang sudah masuk di dalam martabat ciptaan, Yang sebelumnya tadi adalah martabat-martabat, Yang khusus bersifat ilahiyah, Lahirlah kemudian alam huwaib atau jabarut, Lalu alam malakut atau alam barzah, Dan akhirnya lahirlah alam syahadah atau alam empiris, Sebuah dunia sebagaimana yang sekarang dihuni oleh umat manusia ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.